Pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di kota Jambi ini hanya bisa tertunduk saat digiring anggota Direkturat Reserse Narkoba Korda Jambi. Pelajar kelas 3 ini harus diamankan karena menjadi kurian narkoba jenis sabu. Polisi mengita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 12,15 gram sabu. Pelaku mendapat upah sebesar 50 ribu rupiah dan bisa mengkonsumsi sabu. Petugas juga berhasil mengamankan 3 orang lainnya yakni berinisial DM, pemilik narkoba, TT, dan SD yang merupakan pemesan barang terlarang tersebut. Selain para pelaku, diamankan barang bukti 15,25 gram sabu siap edar dan seperangkat alat hisap sabu atau pong. Dari pengakuan pelaku, barang terlarang didapatnya dari seseorang berinisial SN yang saat ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, merupakan jaringan narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi. Pelajar ini adalah kurir. Yang mengantarnya dari saudara Dami adalah saudara Aldi, pelajar SMK kelas 3. Untuk sementara yang bersangkutani dari hasil pemeriksaan kita diupah dengan paket sabu untuk digunakan dan uang 50 ribu rupiah sebagai ganti bensinnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kini oknum pelajar dan barang bukti masih menjalani pemeriksaan intensif oleh anggota narkoba Polda Jambi. Dari kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.